Tetapi ternyata jatuh miskin tidak membuat Nabi Ayyub kaget atau berbalik marah kepada Allah Berbalik menjadi kufur dan seterusnya Tetapi malah justru semakin memperkuat keimanan beliau Sehingga kemudian setan melakukan upaya yang kedua Yaitu dengan membunuh atau mematikan seluruh keturunan Nabi Ayyub Dan itu pun kemudian Nabi Ayyub tidak gentar sedikit pun Nabi Ayyub tetap sabar, tetap kuat, tetap khusnudzon kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita mendengarkan kisah para Nabi Tidak pernah rasanya kita mendengar kisah yang senantiasa mulus, lancar Dan baik-baik saja selalu begitu Sebaliknya kita sering mendengar bagaimana para Nabi harus menghadapi tantangan, rintangan, dan cobaan yang berat Mulai dari penyerangan, penyakit, kesakitan, hingga pembunuhan Salah satu cerita yang paling menarik dan memorable bagi saya adalah kisah Nabi Ayyub Dan bagaimana beliau sabar menghadapi cobaan yang dihadapi Dan ketika saya merefleksikan kembali belakangan ini Saya melihat bahwa sebetulnya kualitas Nabi Ayyub dalam menghadapi dan menaklukan cobaan yang beliau hadapi Itu sangat relevan dengan apa yang kita hadapi saat ini Kalau teman-teman ingat, Nabi Ayyub mulanya adalah seorang Nabi yang kaya raya, punya anak banyak, sejahtera, dan seterusnya Kemudian setan tergoda untuk menaklukkan atau meruntuhkan keimanan Nabi Ayyub Dan Allah mempersilahkan setan untuk menggoda Dan setan mula-mula menghancurkan ekonomi Nabi Ayyub Yang mulanya kaya raya, kemudian tiba-tiba jatuh miskin Tetapi ternyata jatuh miskin tidak membuat Nabi Ayyub kaget atau berbalik marah kepada Allah Berbalik menjadi kufur dan seterusnya Tetapi malah justru semakin memperkuat keimanan beliau Sehingga kemudian setan melakukan upaya yang kedua Yaitu dengan membunuh atau mematikan seluruh keturunan Nabi Ayyub Dan itupun kemudian Nabi Ayyub tidak gentar sedikitpun Nabi Ayyub tetap sabar, tetap kuat, tetap khusnudzon kepada Allah Yang terakhir kemudian setan menggoda dengan menimpakan penyakit yang berat kepada Nabi Ayyub Sehingga kemudian kita ingat bahwa bagaimana Nabi Ayyub tubuhnya dipenuhi belatung Diusir dari kampung karena ada bau busuk yang menyengat dan seterusnya Tapi yang saya selalu ingat adalah kisah bahwa Nabi Ayyub kadang-kadang menaruh dulu belatung dari tubuhnya Kemudian untuk melaksanakan sholat Dan setelah sholat, batung itu kemudian dipersilahkan untuk memakan kembali daging di tubuh Nabi Ayyub Sehingga kemudian Allah menyembuhkan penyakit beliau dan mengembalikan seluruh kekayaan Dan memberikan mengkarunai keturunan yang baik kepada Nabi Ayyub Kalau misalkan kita ingat, kenapa bagi saya ketika saya merefleksikan atau mengingat kembali kisah ini Ini relevan dengan apa yang kita hadapi saat ini Karena pertama, pandemi menghilangkan juga bagi sebagian besar orang sumber penghasilan atau sumber rezeki Misalkan teman-teman yang berjualan yang asalnya mengandalkan mahasiswa di kampus sebagai pasar utamanya Kemudian ketika kampus diubah skemanya menjadi online Mereka kehilangan pangsa pasar, kehilangan konsumen Sebagian orang masih mendapatkan keuntungan dari adanya pandemi tentu saja Tapi sebagian besar kehilangan keuntungan Dan ini bisa kita lihat sebagai cobaan hilangnya sumber penghasilan, sumber rezeki Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayyub Kedua, kehilangan orang yang disayangi Juga kita, sebagian dari kita mengalaminya Ada orang-orang tercayang, orang-orang di sekitar kita yang mungkin meninggal Karena wasilahnya, karena COVID-19 Dan kita harus deal dengan situasi tersebut Situasi yang sangat meletihkan tersebut Atau yang ketinggalan kita sendiri yang kemudian tertimpa penyakit COVID-19 Baik yang gejalannya ringan, sedang, maupun berat Dan kita tahu sama tahu bahwa berat untuk menyaksikan Untuk berproses sembuh di tengah situasi yang kacau balau dan tidak ideal tersebut Nah, untuk kita bisa bertahan, comeback stronger Sepertinya kita memang butuh untuk meneladani bagaimana Nabi Ayyub deal dengan seluruh situasi yang tadi Yang kalau misalkan saya baca di tulisannya Ustadzian Ma'arif di buku COVID-19 yang akan segera di tulis adalah kualitas amorfati Atau yang dalam bahasa Islam itu dimaknai sebagai keikhlasan Ihlas menerima apapun Bahwa segala sesuatu ada dalam pengetahuannya dan kebijaksanaannya Dan bahwa layu khalifu lahu nafsan illa usaha Tidak akan lebih berat daripada yang kita mampu pikul Dan kalaupun itu terasa berat Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan Dan untuk memberikan pertolongan dari arah yang tidak terduga Maka kemudian dengan keikhlasan itu Dengan kepasrahan itu Bahwa inna lillahi wa inna ilahi rojimun Bahwa segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepadanya Kita menjadi tenang Tidak dikelisahkan oleh ketidaktahuan Oleh ketidakpastian Kita pasrahkan segalanya kepada Allah Kita berusaha langkah demi langkah untuk sembuh Untuk bangkit Sambil menyerahkan hasil pada otoritasnya Maka kemudian dengan keikhlasan itu Kita menjadi tenang Menjadi fokus Dan Allah akan kemudian memberikan pertolongan kepada kita Untuk bangkit Sebagaimana Allah menolong Nabi Ayu Kualitas ini yang sebetulnya perlu kita tunggukan Dan kita jadikan situasi yang tidak pasti ini Cobaan ini sebagai wasilah Untuk kita melatih amor fati Di dalam hati kita Sehingga apapun yang terjadi Kita bisa tetap bilang Alhamdulillah Allah kulihat atas segala apapun yang terjadi Alhamdulillah Yuramil Alamin Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Itu saja mungkin untuk episode kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati